Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Malam Saudara. Presiden Joko Widodo merespons pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait dengan konsep revolusi mental yang dinilai belum penuhi harapan. Joko Widodo mengaku akan memaksimalkan apa yang belum maksimal dalam pemerintahannya saat ini. Joko Widodo pun menegaskan bahwa pemerintahannya saat ini terus berupaya memaksimalkan apa yang telah dikonsepkan sebelumnya. Sebelumnya Saudara Surya Paloh mengklaim sejak awal Partai Nasdem mendukung penuh Presiden Joko Widodo karena meyakini kemajuan bangsa dan juga negara bisa terus dilakukan. Namun Ketua Umum Partai Nasdem ini pun menyayangkan progres kemajuan tersebut termasuk konsep revolusi mental yang digaungkan Jokowi ini belum penuhi harapan. Bahwasannya pikiran gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Sayang seribu kali sayang. Harapan belum menjadi kenyataan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sentil revolusi mental Joko Widodo dan juga langsung direnspons oleh Presiden Joko Widodo dengan menyatakan apa yang kita kerjakan sekarang akan dimaksimalkan. Apa makna dari sentilan yang disampaikan oleh Ketum Nasdem ini kita ulas lebih dalam bersama dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat Mas Gun Gun. Selamat malam, salam sehat. Yang Anda lihat seperti apa nih yang disampaikan oleh sentilan ya? Bisa dikatakan seperti itu yang disampaikan oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh terhadap Presiden Joko Widodo. Apakah ini semakin menegaskan perbedaan pandangan ataupun perbedaan sikap politik dari keduanya? Ya, ada ekspresi dan ada diksi yang semakin mempertegas keberbedaan. Kenapa? Karena kalau lihat dari panggung kemarin ya yang dimiliki oleh Partai Nasdem sebagai bentuk show of force ya dari Partai Nasdem ke halayak luas itu saya melihat ada dua pesan utama nih Bung Yaser. Pertama adalah bangunan kritik ya terhadap Pak Jokowi tentu dengan konsep revolusi mentalnya ya dan tentu banyak juga diksi-diksi pendukungnya. Kemudian yang kedua menegaskan posisi atau sikap politik Partai Nasdem saat ini dan ke depan gitu. Sebut aja itu sebagai standpoint ya. Di Surya Paloh dan ini merupakan representasi dari standpoint Partai Nasdem juga. Nah, kritik saya lihat mulai dari hal makro ya soal umum gitu bahwa bangsa ini sudah mulai banyak berubah begitu dari kegotong royongan, kebersamaan, menjadi individualistik, transaksional, materialistik, begitu itu umumlah itu sebagai narasi pembuka dalam retorika. Masuk ke mezo, itu bicara soal revolusi mental yang kemudian dulu sejak 2014 ya sejak 2014 sebagai salah satu harapan Partai Nasdem. Ini narasi yang dikemukakan untuk menjadi penghantar dari kritik substantif sebenarnya bahwa ketidakpuasan terkait dengan praktik tentu ya atau realitas dari narasi revolusi mental itu sebagai sebenarnya ini kan hantaran ya. Narasi hantaran untuk kemudian menunjukkan ekspresi bahwa memang Partai Nasdem sehari ini jelang 2024 tentu berada dalam standpoint berbeda dengan Standpoint yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo. Pertanyaan selanjutnya kenapa baru saat ini gitu? Kalau kita lihat kan, kalau kita melihat perbedaan sikap politik ini kan sebenarnya sudah terlihat ketika Nasdem sendiri mengumumkan bahwa mereka akan mengusung ataupun memajukan Anies Baswedan begitu. Ya ini kan tentu bertahap ya. Pada saat misalnya awal-awal mulai ada kerenggangan itu masih menggunakan bahasa diplomatis ya dan meskipun implisit juga ada kekecewaan, ada kognitif disonans ya ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan oleh Partai Nasdem. Dalam konteks ini menyikapi banyak hal terutama terhubung dengan pola relasi kuasa dengan Pak Jokowi dan kubunya. Nah, belakangan saya lihat ada momentum untuk jauh lebih mengeksplisitkan itu. Ya, contohnya misalnya ya tentu ini berantai ya, kumulatif dari misalnya tidak lagi misalnya satu pos menterinya di Kominfo ya diganti dengan figur lain yang bukan dari Kominfo, bukan dari Partai Nasdem maksud saya. Kemudian juga ya, Sir, bisa lihat misalnya semakin ke sini kan ada kebutuhan juga Partai Nasdem untuk mengeksplisitkan posisi politik. Semakin memperjelas posisi politik ya dari Nasdem sendiri yang berseberangan begitu dengan Jokowi Dodo yang tidak hanya sebagai presiden tapi juga sebagai politisi PDIP. Namun kalau kita lihat Mas Gun-Gun, ini kan kritikan kepada bukan Jokowi Dodo sebagai politisi PDIP tapi sebagai presiden kepala pemerintahan yang kalau kita lihat Nasdem sendiri masih punya kadernya begitu yang ada di jajaran menteri di bawah naungan Jokowi Dodo, ada Menpan dan juga Menteri LHK. Ya kan tentu Pak Jokowi juga melakukan manajemen konflik ya. Kalau misalnya semuanya di drop gitu ya, di resupple, ya tentu ini akan dikapitalisasi ya. Menjadi isu yang akan sangat riskan bagi kabinetnya Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri di puncak kinergi otoritas gitu. Artinya ya Beng Yaser ini bagian dari cara ya political game Pak Jokowi juga bahwa tidak tiba-tiba tentu dengan membangun argumen misalnya karena hukum dan lain-lain begitu sehingga kemudian di resupple. Kalau misalnya tiba-tiba semua menteri dari Nasdem di drop, itu justru akan membangun sentimen yang itu tentu tidak seluruhnya positif tonnya untuk Pak Jokowi begitu kira-kira. Nah sementara untuk kepentingan partai Nasdem, saya lihat ini bagian dari rangkaian sebenarnya yang semakin mengeksplisitkan posisi keberbedaan begitu ya. Kan nampak kan salah satu ekspresi di pidato Pak Surya Paloh itu juga untuk menjadi separtan misalnya ya meskipun ditekan gitu ya. Kan ada tuh kalimat itu muncul meskipun ditekan misalnya kemudian tidak akan menyerah, terjepit, tertekan begitu dan macam-macam itu artinya ini merupakan diksi-diksi yang dipilih untuk mengekspresikan bahwa ada semacam semangat ya untuk meneguhkan posisi partai Nasdem saat ini dan menjelang 2024 ini untuk berbeda begitu dengan... Berbeda pandangan dengan Presiden Jokowi Dodo ya selaku politik PDI Perjuangan. Pertanyaan terakhir, itu berarti kedepannya nih Mas Gunggun, kritikan-kritikan terhadap Presiden Jokowi Dodo sebagai Kepala Pemerintahan juga akan semakin banyak begitu Anda membacanya, akan semakin sering begitu dilontarkan oleh Surya Paloh dan juga Pertanya Nasdem secara terang-terangan, secara eksplisit menurut Anda? Persis, ya ini menurut saya menjadi stimulan dan akan makin intens, akan makin eskalatif, ya ini juga akan menjadi semacam posisi ya, kenapa? Karena diksi perubahan itu menjadi diksi yang diusung atau sebut aja menjadi narasi besar ya partai Nasdem saat ini begitu. Iya kan, kalau kita melihat misalnya dilema di awal antara continuity and change, sekarang udah lebih tegas pada perubahan itu sendiri, bukan pada keberlanjutan gitu. Nah artinya, posisi kritik seperti Bung Yaser tadi sampaikan, akan dari sisi kuantitas akan meningkat. Mungkin juga dari sisi kualitas akan mulai ada semacam banyak attacking statement berbasis data atau mungkin berbasis lalu atau retrospective ya. Jadi itu suatu hal yang memang akan dihadapi ya, sebagai konsekuensi dari rivalitas, dan bahkan mungkin ada pertarungan opini, pertarungan wacana. Itu yang nanti akan kita lihat bersama-sama ke depannya ya, kritikan sudah mulai disampaikan oleh partai Nasdem dan kita juga tentu akan menanti ini seperti apa respons yang lebih lanjut lagi kalau tadi kan cuma singkat saja tuh respons dari Presiden Jokowi Dodo. Apakah nanti ke depannya respons-responsnya akan semakin menarik begitu? Kita nantikan bersama ya, dinamika politik yang terjadi. Terima kasih pakar komunikasi politik Mas Gun-Gun Herianton telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Gun.